Terima kasih. Lo tuh harus kuat. Lo harus bisa menjaga dan menopang hidup Cynthia, tau nggak? Kita ini sudah terancam bangkrut. Perusahaan bisnis papa itu semuanya sudah harus dijual. Dan rumah ini juga bisa disita. Mama bilang apa? Semua ini pasti gara-gara gembel itu. Jadi ya nasib kita juga kebawa-bawa gembel. Besar pembawa sial. Mama, kamu ngomongin siapa? Iya, pembawa sial siapa, mam? Iya, suami kamu. Mama heran deh kamu tuh nggak punya harga diri. Bisa-bisanya kamu bawa kere itu ke rumah ini. Aku tahu sifat papa. Dia manusia yang penuh intrik. Sekarang ini, dia sedang mengandalkan suaminya Lisa. Kamu tahu kan dia bagaimana? Ya, suatu hari nanti, papa akan berbalik mencari kita. Apa? Manis sekali ya kata-kata kamu. Hidup kamu tahu ngejawab kamu. Iya. Jadi selama ini kamu dapat uang itu dari mana? Fasilitas baju semua itu dari mana? Kalau kamu mau hidup mandiri, suruh suami kamu. Suruh suami kamu cari uang dan beliin kamu rumah. Terus pergi di rumah ini. Aku nggak bodoh, mam. Aku tahu papa orang kaya. Dan jangan kira, aku nggak tahu kalau sebagai anak, aku juga berhak dapat hata papa. Ada salah anak kurang ajar. Maaf. Sayang, makan dong. Udah lapar nih. Ini supnya baru jadi. Suapin aku ya? Oh iya, pasti. Tenang aja. Sin, kenapa Sin? Sin. Res. Kayaknya waktuku udah tiba, Res. Belum kaku, Res. Sin. 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 Ah? Roti! Halo? Hah? Oke, oke, oke. Gua akan kesana sekarang, ya? Arahkan jiwa yang terlenakan dunia Ampuni mata ini Tak mampu melihat Kedalam cintamu sesungguhnya Cinta jangan kau tinggalkan aku Leburkan ke dalam kepedian Maafkan aku yang sempat melukainu Cinta kau harus ampuni aku Atas segala tingkahku yang dulu Tidak pantaskan Kutu kembali memuluhannya Dirimu selalu Berikan keindahan nyata Di seluruh liru Hidu Memang terkenal Cinta jangan kau tinggalkan aku Leburkan ke dalam kepedian Maafkan aku yang sempat menukainu Cinta kau harus ampuni aku Atas segala tingkahku yang dulu Tidak pantaskan Kutu kembali memulainya Bi, tolong bilang sama ibu Bapak mau makan Tadi saya dari kamar ibu, pak Dan katanya ibu sedang sakit Jadi ibu mau tidur di kamar aja, pak Hah? Ya sudah, makasih Permisi, pak Don Maaf kamu Jangan pikir macam-macam tentang mama Dia memang Sedang stres akhir-akhir ini Apalagi sejak Papa mulai jual hotel bintang Dia makin senewen Barangkali dia punya Kenangan yang kental dengan hotel itu Iya, pak Tapi maaf kalau saya lancang Inilah realita hidup Dulu papa saya kaya raya, pak Tapi setelah dia jatuh bangkrut Mama saya pergi dari rumah Terus kawin dengan orang yang lebih kaya lagi, pak Cinta Kadang memang gak bisa lepas dari harta, pak Itulah sebabnya, pak Kenapa saya selalu berhasrat Untuk terus memperbaiki hidup Agar nanti anak dan istri saya Bisa terus hidup mapan Itu tidak adil, Don Cinta itu harusnya tidak tumbuh Hanya pada saat senang Tapi itulah yang terjadi di rumah ini, pak Sintia 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 Bangun, Sin Sin, bangun, Sin Ini aku, Sin, semua bimu, Sin Kepang aku Kepang aku Kepang aku Sakit ya sayang Sakit Sintia 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 Tangan kiriku, Res Gak bisa digerakin Aku lumpuh, Res Aku lumpuh Aku lumpuh, Res Tenang, Sintia Belum tentu kok Tubuhmu shock Dan baru saja pingsan Semuanya akan berangsur pulih, Sin Tapi semuanya kaku, bim Maafin aku ya, bim Aku ngerepotin Semuanya akan baik-baik saja, Sintia Kamu tenang ya Kamu tenang ya Kau bagai bintang Keterasan muda Arahkan jiwa Yang terlena Kepang aku Semua Sintia Maksud Kepang Tidak Sintia Kepang 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 Terima kasih. Pasti, si Doni. Roy! Hai, Roy. Loh, kok gak manggil aku sayang sih kali ini? Roy, lagi bete nih. Besok tuh aku ada ujian. Tapi aku mau tidur aja susah banget. Makanya, mikirin aku dong biar kamu bisa cepet tidur dan mimpi indah. Yang ada, ntar aku malah tambah susah tidur lagi. Yang aku tahu, biasanya orang susah tidur itu harus ketemu dengan orang yang disayanginya. Agar tidurnya gak penasaran. Apaan sih kamu? Gombal. Ketemu yuk. Hmm, abis ujian? Aduh. Kayaknya aku gak bisa deh, Roy. Hah, ngapain sih nunggu besok-besok, ha? Kan sekarang udah ada waktunya, ya kan? Gila, Mo. Ini udah jam berapa, Roy? Sayang, Kalau buat cinta, itu gak ada kata terlalu malam. Ya? Udah. Bye. Bye. Aku harus segera ke rumahnya. Aku belum merasayang banget sama dia sekarang. Wah, wah, wah. Pantesan semakin lama, semakin bagus bodi Bapak. Orang mana tidur, Bapak malah latihan. Ini bukan latihan. Ini buat ngebuang emosi, tau. Mau, setan barah kamu. Eh, jangan dong, Pak. Nanti saya gak bisa nangkisnya. Haya ngomong-ngomong, Pak. Kenapa Bapak marah-marah kayak gini? Semua kisah cinta saya hancur lebur. Saya cinta sama Cynthia. Tapi dia gak mau. Saya udah punya Linda. Dia mengkhianati saya. Udah gila akalian semua cewek-cewek disini. Tapi, Pak, Bapak sih tenang aja. Bapak bisa ngambil hati mereka semua ini. Tampang udah punya. Duit banyak. Pamor apalagi. Kalau saya, emang kayak gitu, Pak. Getingani capek mulu. Maksud kamu, saya Pak, ya? Pak, saya tidak bicara seperti itu, Pak. Sini kamu. Kenapa, Pak? Sekarang tampar saya. Maksud apa, Pak? Ayo tampar saya. Sialah kamu. Kencang banget tamparan kamu. Aduh. Kok Bapak ngebalas sih? Saya harus mendapatkan kembali cinta saya. Seumur umur, saya belum pernah gagal soal bercinta. Aku pikir kamu gak jadi dateng. Kamu cantik sekali sih. Hmm, bohong. Aku seperti melihat bidadari. Linda, aku baru sadar kalau aku punya kekasih yang luar biasa cantik ya seperti kamu. Oh, jadi dari kemarin aku jelek ya? Ya enggak. Kamu cantik. Tapi, malam ini kamu lebih istimewa. Kenapa ya aku pacaran sama Eva dulu? Roy, jangan sebut nama dia deh. Oke, oke, oke. Maaf ya. Malam ini aku pengen berikan sesuatu sama kamu. Apa? Semih kok. Roy! 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 Ada yang ngetok pintu tuh. Apa dia bobo ya, kenapa sih? Tapi Roy, kasian dia ngetok terus. Aku bangun sebentar ya. Gak, aku gak mau kamu tinggalin. Udah deh, jangan manja. Ya, sebentar ya. Kek, kek, kek. Kakak. Lama banget sih, Lin. Emang aku udah gak boleh pulang ke rumah? Kak. Kak, apaan sih kesini gak janjian dulu? Janjian? Pulang ke rumah sendiri, harus pakai janjian. Kamu pasti menyembunyi sesuatu. Kak! Masuk. 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 Apaan sih kakak tariknya kayak gini? Linda. Aku udah bilang bodulang kali. Kamu jangan pacaran sama dia. Jangan pacaran sama dia. Ngerti gak sih? Apa urusan kakak? Hari itu musuh besar keluarga Roy. Kalau kamu masih tulis ini hubungan kamu dengan dia. Aku yang bahaya. Kenapa aku jadi ikut keseran sama urusan kakak? Waktu kakak nikah aja, mereka menghina aku. Sekarang mau aku pacaran sama siapa kak? Apa urusan mereka? Linda, please. Kalau aku dapat duit, kamu juga yang seneng kak? Enggak. Udah cukup kak. Aku udah mau-mau lagi ngedukung cara kafe yang kriminal. Oke, oke. Terserah dia. Tapi sekarang kamu harus milih. Aku atau dia. Kalau kamu masih tulis ini hubungan kamu dengan dia, kita putus hubungan. Dan aku gak akan pernah menganggap kamu sebagai adikku lagi. Ganti. Terima kasih. Aku bangga deh sama kamu sayang. Jari dokter. Nolong orang. Dari dulu aku selalu pengen jari dokter. Kuliah aja gak selesai. Malah sekarang, mataku buram. Tanganku lumpuh. Jangan sedih dong sayang. Aku hari ini gak jadi ke kantor. Mau namenin kamu di rumah. Maafin aku ya, Res. Tapi aku permisi ke masjid ya. Aku butuh ketenangan. Sebentar ya sayangnya. Itu kepikiran. Hehehe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hotel itu sudah terjual dan kita gak bisa menggagalkannya. Yang membuat aku semakin emosi. Karena hotel itu jatuh ke tangan Roy. Mau ditolong mana kehormatan keluarga ini, Pak? Jangan-jangan Papa dihasut Roy. Kalau itu sampai terjadi, aku akan marah besar. Dit, sudah. Kita sadar kan? Kemarahan hanya membakar semuanya. Kamu, Roy, Papa kamu, sudah tersulut amarah sampai membakar dirinya sendiri. Aku takut, Dit. Kenapa sih kita gak memilih jalan tenang aja? Sulit, Pak. Sulit. Aku gak membayangkan berapa sakitnya dihina seperti ini. Aku akan dihulun Papa. Enggak apa-apa kan? Iya, terserah kamu. Halo? Iya, iya, Pak. Halo? Lupanya kamu sudah lupa suara Papamu. Eh, Pak Cikantengi. Karena dia gak mau angkat telpon kamu. Ngerti? Bangsan! Sentin! Kenapa Papa begitu benci, Pak Daku? Aku bisa juga benci sama Papa. Sudah, Dit. Sabar. Don. Sebagai seorang ayah, sebenarnya aku tidak mau kehilangan kedua anakku. Tapi, laki-laki kadang-kadang menjadi bodoh karena wanita. Mencelakanya, kedua anakku juga jadi begitu. Reza kabur dengan Cintia, Didit kabur dengan Eva. Tapi, aku pikir daripada aku memusuhi kedua anakku, lebih baik aku menghabisi Cintia dan Eva. Jadi, aku minta kamu bertindak. Habisi Cintia dan Eva. Karena tanpa kedua wanita itu, aku yakin anak-anakku pasti akan kembali. Baik, Pak. Itu pekerjaan mudah. Lakukan dengan hati-hati. Pelan saja. Tapi pasti. Mudah sekali, Pak. Itu mudah sekali. Aku suka sekali dengan jawabannya. Dan, kamu memang ada di sini untuk itu. Buat apa-apa. Terima kasih telah menonton 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 Dia akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Aku tidak menonton Sayang Aku punya menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton